Bersih di atas piring, bersih di dalam mulut, oke? Kalau misalnya udah ngerasa ditelan, angkat tangan atau berdiri atau turun dari kursi, siap! Kita lanjut bermain, tentu saja kita capar dulu, cari peserta, yoo! Aseek! Mau main gak, Bujo? Mau, Ayo! Mantap! Mantap! Mau main gak? Mau! Ayo, Ayo! Aseek! Hei! Hei! Tentu saja kita capar dulu, cari peserta, yoo! Mau main gak? Mau! Nanti selamat mencoba kita capar dulu, cari peserta, yoo! Mantap! Oke! Gak sengaja saya pilih biru semua ya ini ya? Ada Bu Yuli, ada Tara, dan juga ada Sab Tian, boleh tepuk tangan untuk ketiganya? Oke! Sama, mirip kayak tadi ada proses eliminasi dulu untuk menentukan siapa satu di antara kalian yang bisa lanjut ke permainan utama ya? Kalau tadi saya menyuruh peserta bersiap-siap konsentrasi pilih item, tapi kali ini saya menyarankan kalian bertiga menyiapkan lambung kalian. Karena proses eliminasinya adalah cepat-cepatan makan. Silahkan di bawah masak. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Oke. Ini kondisinya baru dimasak ya. Jadi masih fresh, bersih. Silahkan dibuka plastiknya. Hitungan yang paling cepat adalah yang kondisi di mulutnya udah ditelan. Berarti bersih di atas piring, bersih di dalam mulut. Oke? Kalau misalnya udah ngerasa ditelan, angkat tangan atau berdiri atau turun dari kursi. Siap? Siap. Siap ya. Ini porsinya sama, gak ada yang dilepihin, gak ada yang dikurangin. Untuk Yuli, Tara, dan Septian. Demi tiket main di permainan utama. Tiga, dua, satu. Ayo, Tara. Ayo, sehatian. Ayo. Talan dulu, talan, talan. Kalau udah ditelan, turun. Kalau udah ditelan, turun. Kalau udah ditelan, buka, turun. Ah, abis. Tara, ya beresin. Kasih minum, kasih minum, kasih minum. Silahkan ambil minum. Silahkan ambil minumnya. Tara luar biasa, Tara. Bu Yuli, kata temennya jangan dikunyah. Langsung ditelan. Dia gak ngerasain ya, misalnya nyuruh doang ya. Bu Yuli dapat dua juta. Septian juga dapat dua juta ya. Kalah sedikit lebih cepat daripada Tara. Piringnya taruh di sini aja. Oke. Berarti Bu Yuli boleh kembali ke timnya. Septian boleh kembali. Tara tetap di sini. Butuh minum lagi atau cukup? Cukup ya. Oke. Kursinya boleh di out kalian, teman-teman. Oke, luar biasa. Tidak disangka-sangka ternyata pemenangnya adalah Tara. Oke. Kenapa proses eliminasinya saya wajibkan makan mie dan cepat-cepatan? Karena kita mau main sambil nonton cerita sketsa. Cerita sketsanya ini bercerita tentang pendaki gunung. Biasanya kalau pendaki gunung kan selalu bawa pekel mie instan. Nah itulah kenapa proses eliminasinya kita bikin agak sedikit berbeda. Nah, by the way nanti kita akan nonton cerita dan pilihan untuk Tara nanti ada di dalam ceritanya. Kita akan cari tahu kira-kira pendaki ini bertujuan ngapain dan ada apa di perjalanannya. Kita buka tirai 2. 3, 2, 1. Action! Hei! Halo guys, jadi kita lagi live di atas gunung nih. Lihat gunungnya. Gunungnya resolusinya pecah kan? Lihat sih, tuh. Agak-agak burem kan? Iya, keren. Ini juga nih, ini puncaknya. Lah ayo mampir ke Ataun yuk. Nah tunggu tunggu tunggu. Itu mah di puncak pas. Ataun masjid. Itu puncak pas. Puncak pas. Emang kita sekarang di puncak di gunung apa? Kita ada di gunung ini. Gunung apa? Ah gunung, gunung gak tahu mas ya. Gak tahu. Di sana gunung, di sini gunung, tengah-tengah ada air. Salah. Pribahasa yang benar itu di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengahnya ada N. Hah? Kok N? Lah kalau gak jadi guung. Gila. Eh guys. Secape gak lu? Cape gak. Nah ini gue udah nyedihan ini buat kita nanti jadi kopi keliling di atas gunung. Siapa yang mau beli ini nih? Laper gak? Hah? Laper gak? Laper. Mau makan? Mau. Aku bawa sesuatu nih. Emang bawa? Bawa dong. Mana coba? Nih. Bawa apa sih? Ada mie cup. Ini rasa ayam bawang. Terus juga ada rasa kari ayam. Iya. Ada rasa baso. Iya. Satu lagi? Nah. Satu lagi? Aku yang ambil. Oh boleh? Aku udah megang tangan ini dua-duanya. Yaudah deh aku deh. Satu lagi itu tuh. Oh rasa soto ayam. Oke pause. Itu adalah pilihan untuk Tara. Jadi ada empat kemasan mie instan disana ya. Kalau susah nginget rasanya mending pilih warnanya aja. Ada warna hijau, biru, kuning dan merah. Pilih satu untuk Tara. Merah. 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 Yakin? Deal? Deal. Deal. Yang merah yang dipilih. Kita lanjutkan ceritanya. Action. Nah. Aku pilih yang mana ya. Kita seduh aja lah semuanya. Yang di tangan kamu aja nih. Hah? Yakin? Iya. Menurut kita sudah besar loh. Ya gak apa-apa lah. Yang berarti kita anget di gunung kan dingin. Iya, iya. Aduh. 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 Disini. Wah, krisih hantar. Aduh. Disodoh. Jadi selfie gak? Ini kubluk kayaknya bisa bikinan ini. Coba-coba. Coba-coba ya. Di abak-abak. Airnya di abak-abak. Ada ikannya kecil-kecil pada mabok. Aduh. 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 Kita ada di gunung nih. Eh. Tapi kita kalau lagi selfie berdua di gunung, kata suka ada penampakan tau. Cukup. Ya bener kan? Aduh. Aduh. Bener kan ini? Aduh. Aduh. Aduh ini penampakan, tapi kok cakep banget ya. Aduh, udah udah dipecang, dipecang nih. Aduh. Aduh. Ini ngapain sih, mama? Enak aja penampakan. Ini kalian ngapain sih, sore-sore kayak gini ngomong sendiri sama handphone? Udah stress ya? Lagi live, ma. Lagi live. Jatuhnya di gunung. Di gunung. Di gunung. Ya Allah, ganggu aja. Nggak ngerti banget deh. Iya kalian kayak stress deh. Ini ngapain pakai baju tebel-tebel kayak gini di belakang rumah? Oh. Ini namanya soak ya, soak. Soak lagi. Emang artinya? Soak. 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 Itu loh. Ya itulah pokoknya yang pura-pura naik gunung. Padahal mah bohongan. Iya. Lah ini kan dibikin sama anak-anak properti. Makanya bohongan. Udah kenapa sih ya Ella? Kita lagi selalu seneng juga. Iya. Biar dapetin ini followers banyak. Endorsan banyak buat mama juga. Iya. Iya mah. Dia dapet followers-follower endorsean. Udah-udah. Kamu ya bantuin mama cuci piring. Iya, iya, iya. Pasang di sini. Iya, iya, iya. Udah, kamu juga bantuin satu. Iya, iya, iya. Lagi satu laporin mama kamu loh. Iya, iya, iya tante. Le, le. Ya ayo. Perasaan juga bisa bohongan nih beneran sampe panas. Aduh. Wah eloh. Oh. Udah, udah. Sekarang ajarin mama bikin ini. Gimana tadi. Oh. Loh. Mama mau. Mama mau. Mama pakai ini dulu biar keren. Nah, mama pakai gublok dulu. Iya. Coba. Coba. Coba ya dipasang aja. Dipasang. Dipasang. Dipasang dikit. Nah, mama terus live gini bilang, Vila A, Vila A, Vila A, Vila A, Vila A, Vila A. Oke. Cut. Oke, ternyata itu dia ceritanya. Jadi daki gunungnya cuma pura-pura. Tapi di belakang rumah ya. Oke, item tradingnya tolong dibawa kesini. Tadi Tara pilihnya yang warna merah ya. Karena ceritanya sudah selesai. Saya akan kembali tutup tirai dua. Tapi sebelum itu tolong tepuk tangan buat teman-teman saya yang ada disana. Terima kasih. Wisi Aca, Gilang, dan juga Ule. Saya tutup sekarang. 3, 2, 1. Bye-bye. Oke, baik. Di sini adalah empat item trading yang tadi ada di dalam cerita. Kemasan mie instan. Dan yang dipilih Tara adalah yang warna merah. Rasa ayam bawang. Sementara yang hijau, biru, dan kuning tidak dipilih. Berarti itu sama saja sementara ini ditolak. Karena ditolak kita akan buka salah satunya. Oke. Yang biru kita buka. Isinya adalah... 3, 2, 1. Mbak Tarang gak dipilih sih gak akan sudah mendapatkan 3 unit motor sekaligus. Semilai 54.852.000 rupiah. Wadidaw! Tiga motor! Wah! Rasa apa ini? Rasa baso. Ada 3 motor di dalam rasa baso alias yang warna biru. Ya, sayang sekali. Tiga motor ini harganya berapa, Pak? 54.852.000 rupiah. 54.000 rupiah. Wow! Wow! Sayang sekali. Silahkan di bawah lagi, Pak Eko. Oke, sisa tiga. Mau tetap yang merah? Mau pindah ke hijau atau pindah ke kuning? Merah tetap. Merah tetap. Hijau gak? Kuning gak? Enggak. Deal? Deal! Deal! Okay. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!